Bismillah. Dalam video ini saya akan perlihatkan cara membuat efek glassmorphism di PowerPoint. Ini semacam efek kaca buram. Di template yang saya bagikan di video sebelumnya juga terdapat slide seperti ini ya. Baik, saya mulai dengan memilih blank layout. Pertama masuk di format background, klik kanan, terus format background. Pilih yang picture di sini, lalu insert, pilih sumber gambarnya, dan pilih gambar yang diinginkan. Setelah background masuk, kita akan buat backgroundnya jadi buram. Klik icon segelima di sini. Di artistic effect, pilih yang buram. Oke, sekarang backgroundnya telah buram ya. Jika ingin lebih atau mengurangi tingkat blur-nya, teman-teman bisa atur di sini dengan mengubah nilai radiusnya. Saya akan gunakan 10 aja di sini. Oke, background selesai. Sekarang masukkan gambar yang sama. Kali ini melalui tab insert, pictures, atau teman-teman bisa drag aja masuk fotonya. Jadi ingat, masukkan foto yang sama. Crop dahulu fotonya jika rasionya tidak pas dengan slide. Klik tanda panah pada crop tool, aspek rasio, dan pilih 16 banding 9. Saya asumsikan slide teman-teman 16 banding 9 ya. Ini adalah rasio kebanyakan slide. Terus buat gambarnya, menuhi semua slide. Oke, Oke, sekarang kita punya dua gambar. Gambar biasa dan slide background yang blur. Sekarang buat set persegi yang sudutnya bulat. Atur ukurannya sekitar 70-80% dari ukuran slide. Border radiusnya dikurangin juga. Berikan ngalahin center dalam middle, agar pas di tengah slide. Buka format shape. Klik kanan aja pada shape-nya, lalu format shape. Untuk warnanya, pilih gradient. Type-nya pilih linear. Direksinya juga sesuaikan. Ini kita paskan posisinya di tengah ya. Ini warna putih. Berikan warna putih semua di node gradient-nya. Buat agar gradient-nya transparan, node yang di pinggir berikan sekitar 90%. Satu lagi. Terus yang di tengah ini jangan terlalu. 50% aja ya. Di bagian lain, berikan warna putih. Atur juga nilai transparannya. Saya berikan 70%. Oke, cukup ya untuk format shape-nya. Sekarang duplikat shape-nya. Ctrl-D aja. Untuk yang satu ini, berikan slide background fill. Ini akan membuat shape-nya mengikuti background slide. Buat dia rata tengah. Terus kirim ke belakangnya shape yang pertama. Arahkan pada tanda panas yang to back. Lalu pilih send backward. Oke, shape pertama kembali berada di depan. Ini efek glass morphic-nya sudah jadi ya. Sekarang saya akan buat konten pendukungnya. Pertama saya akan buat custom shape untuk gambar. Saya gunakan shape yang kayak tetesan air. Ini agar gambarnya kelihatan unik ya. Di sini teman-teman bisa gunakan bentuk apa saja ya. Lingkaran juga bagus. Rotasi. Flat vertical. Saya grup dahulu. Duplikat kembali sehingga shape-nya jadi empat. Berikan flip horizontal. Ini saya sesuaikan agar jaraknya sama. Ctrl-Shift-G untuk angrup. Pilih semua. Merge shapes. Pilih union. Shape outline. Now outline. Oke, sekarang saya akan masukkan satu gambar lagi. Oke, sekarang saya akan masukkan satu gambar lagi. Ini akan saya intersect aja. Saya perlihatkan lewat shape format. Merge shapes. Intersect. Terakhir saya berikan drop shadow. Oke, untuk teksnya saya skip ya. Hasilnya seperti ini. Baik, cukup sampai di sini. Ini juga salah satu slide yang menggunakan glass morphism. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya dari Sakarupa PowerPoint. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat kita pada selamat.